Intro Ya, jadi saya mau bercerita sedikit mengenai di mana saya memotret Mas Bre atau Mangkunegara ke-10 untuk keperluan official fotonya memang dari sejak dulu kala dari bapaknya Mas Bre atau saya manggilnya Mas Jiwo atau Mangkunegara ke-9 saya memang sudah memotret beliau jadi memang semua foto-foto official dari bapaknya Mas Bre itu saya memotret dan kebetulan sekarang Mas Bre menggantikan ayahnya yang sudah wafat belum lama ini dan kebetulan Mas Bre juga meminta saya untuk memotret dan disinilah menjadi satu kewajiban saya dan tanggung jawab saya untuk melakukan pemotretan sebaik mungkin dan disini nanti ada beberapa hal mengenai teknis karena memotret di tempat di mana Puri Mangkunegara itu kita tidak bisa sembarang motret di tempat dan kebetulan yang akan saya tunjukkan adalah beberapa foto yang memang saya set up menggunakan background jadi lebih, lebih, lebih official terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini saya memotret Mas Brie atau Mako Negara ke-10. Kebetulan beliau menggunakan baju atau jas merah, merah marun dan bawahannya parang dan agak terang. Dan di sini saya menggunakan background agak kecoklatan. Lagi, tajam lagi pandangannya. Iya. Sekarang yang duduk. Ya, ini di-shirt kedua ya. Saya minta Mas Brie untuk, mohon Mas Brie untuk bisa duduk ya. Dengan posisi duduk begitu. Karena dengan posisi duduk itu juga sangat baik ya. Apa, membuat sebuah portrait ya. Dengan komposisi cahaya ya nggak berubah sih ya. Cuman turun naiknya saja yang saya ubah ya di sini. Dan memang tetap pendekatan lighting saya. Itu seperti saya membuat sebuah konsep rembrandt lighting ya. Di sini sebetulnya ada dua lampu ya. Saya gunakan untuk fill in yang di depan. Karena yang bekerja adalah yang di samping. Sebelah kiri atau sebelah kanan dari objeknya. Tapi yang pertama itu saya letakkan lebih tinggi. Jadi sangat tidak menganggu. Hanya sedikit memberikan sebuah kesan yang nggak terlalu gelap, nggak terlalu jumping gitu loh. Jadi kesan itu yang saya mau ambil. Kalau kita lihat di sini tuh. Nelihatnya dari sini tuh. Dari sini tuh. Iya, iya. Iya kan? Iya. Iya, stop bagus. Saya lagi lagi stop bagus. Oke. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Berarti tidak kena di belakang, nah untuk belakang itu saya berikan satu bouncing yang di belakang yang tidak mengganggu sama sekali, hanya menerangi sedikit background ya. Jadi lebih terang sedikit, paling tidak ada detailnya yang saya bisa kasih lihat ya di dalam shoot-shot itu. Eh sorry, kepala, lagi, badannya sedikit juga, lagi, baru, kesini, oke stop, terlalu miring, ah stop, stop, oke stop, bagus, tahan lagi, ya. Terima kasih. Terima kasih. Komposal atau komposisi dari angle C model yang selalu saya coba rubah ya. Dan ada dua background ya, selain ini, ini juga saya menggunakan background hijau ke abu-abuan ya. Jadi karena dua-duanya itu saya coba agar supaya nanti bisa saya pilih mana yang terbaik ya. Dan di sini sudah masuk ke background yang kedua yang menggunakan hijau ya, agak hijau ke abu-abuan lah ya, dan menggelap ya. Dan yang terpenting di sini sebetulnya bagaimana kita mengatur komposisi atau posisi objek tersebut ya. Saya ingin dalam hal ini mangkuno-kuno ke sepuluh atau masri untuk bisa berpose sebaik mungkin dan saya coba mengarahkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.